sub indo by broth3rmax Hai salah semakin gue gendut guys muka gue melebar semua pasti gitu aku pun sama ngomong ya oh iya ya hahaha hahaha ya ngomong di diri ya guys aku sih akan mancing apa sih terdiam Bang ayo fantasy time aku udah ngaceng emang gua fantasy time mau ngeliatin AP kan bukan bokep jadi kalau temen-temen pengen tahu Yakuza in real life lu tinggal aja di priok uang keamanan tuh pasti ada itu benar saya sebagai warga priok mengaku itu tapi uang keamanannya actually berfungsi di sana lu dimalingin nih misalnya atau ditodong atau diapa lo tinggal lapor ke premenang lo bayar 15 menit 20 menit balik gila serius canggih itu secanggih itu lu ibaratnya lebih-lebih ini daripada polisi premennya mungkin satu sirkel premen itu kali kalau misalnya lu nggak bayar uang bulanan itu uang itu ke premen-premen itu udah ngilang yuk iya pastilah ya kayak avi baratnya kemarin handphone ngilang udah walau-walang ya walaupun bukan ngilang ya lebih tepatnya dikasih masih ngeles lagi terus avi itu udah gitu gue kesel si avi so bijak ikhlasin ikhlasin kalau itu HP lu yang beli ya kata-kata ngeklik tuh kan si dibangtar ampe meledak ikhlasin gua yang beli ikhlasin gigi lu donker giginya donker enggak tuh kemarin ada yang nanya tentang the hideout pada kangen yang ada hideout ya bajet mau banget remake Insya Allah tahun depan PT udah jalan kita mau hair lulu hair gua mau hair dari subscriber aja deh soalnya kayaknya subscriber gua banyak juga yang berpenampilannya ganteng dan cantik gitu ya masa untuk cowok dan cewek tinggal audisi aja tinggal audisi aja ya kayak kemarin yang film yang waktu terakhir sama Mas Hans dapet kan bukan masa di luar kru di luar circle si Mbak Anet bagus dapet actingnya bagus jago tanpa disuruh gue seneng banget artis yang mungkin dia udah kebanyakan nonton film kali ya jadi tanpa disuruh langsung wes jago dia improve improvisasi itu tanpa disuruh udah ngerti itu saya rela bayar lebih itu kalau ada aktor atau aktris yang seperti itu ya Abang nggak lolos gue Bang kalau ikut audisi kenapa eh kita nggak ngeremehin muka tapi kita yang penting adalah acting yoi kalau kita ngeremehin muka nggak bakal ada di depan kamera Bang Hami Bang Alip sama gua gitu lah iya kan lah iya dong kalau kita mikirin muka minimal standarnya Reza Radian atau Leonardo Di Caprio kalau kita mikirin muka gitu kan yang penting cantik abang yang penting bisa acting jadi bom jadi betul ngedirect enak gitu ya pokoknya lu ya lu adalah karakter begini-begini begini-begini siap Bang pas sekolah dulu gue pernah dibilang bisa acting sama kalau nyanyi bisa bagus sama guru tapi katanya kelemahannya gua pemalu mau minta sarannya maksudnya Wah Bro itu bakalan banyak orang yang iri Bro kadang ad karena soalnya banyak orang yang udah nggak pemalu tapi nggak punya skill-skill kayak ente bagus tapi cuman dong punya kelebihan yang namanya pemalu itu wajar wajar aku juga pengalu nggak mungkin kalau itu nggak mungkin tapi serius yang namanya malu itu wajar guys gua sama Bang Tara sekarang Bang kalau lu kan soalnya bukan pemalu Bang lo sama Bang terje sering pamer puting di live guys lu lu ngeliatnya sekarang gua pertama kali masuk TV live di netv ditanya lu bayangin live TV jam setengah 6 bukan tapping lo live dijemput dari jam setengah 14 pagi gotten dulu pemalu banget bukan pemalu lagi ditanya tentang YouTube udah kiku goblokan bubarli otaknya otak tuh bubar banget padahal gue pas udah nonton siaran ulangnya anjing Gua tahu jawabannya gue nggak jawab ya Eh 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 Hanya banget sih sumpah Guys ya jadi yang namanya rasa malu itu itu ada malu-maluin jelas malu-malu tapi justru wajar karena namanya demam panggung atau apa tuh sik-sik stage lah ya demam panggung stage fever demam panggung itu ada Bang Tara pertama kali nasyid guys kalau lo mau tahu pertama kali manggung mic udah deket di mulutnya kagak ada suaranya padahal suara dibaguh masalahnya latihan bikin berisik mobil bikin berisik rumah ushal lalu ushala pas dipanggung mic udah deket gua belakang ada suaranya wajar Jadi memang yang namanya demam panggung itu wajar nah terus latihan gimana Bang latihan adalah lu sering-sering ngelakuin sesuatu bikin lu malu maksudnya kayak contoh lu manggung malu lu nyanyi malu sering-sering nyanyi sering-sering nyanyi di panggung sering-sering nyanyi di di depan banyak orang Oh gitu Bang ngelakuin hal-hal berarti gua buka baju di depan umum itu gila kayak gue dong itu kokil nggak maksudnya bukan gitu masih dalam arti untuk menaikkan rasa percaya diri atau pede adalah itu jam terbang itu nggak bisa sesuatu yang lo lakuin sekarang besok bisa nggak bisa jam terbang butuh proses nih si Gita udah sering jadi MC aja jadi sekarang Oh ya bagus juga cupu banget makanya apa namanya artinya adalah lu tuh kayak gitu-gitu jam terbang fly watch jam terbang ya fly clock fly clock ini sering bisa nyanyi bisa acting kita mulai latihan dari nyanyi dulu coba lu sering nyanyi di acara keluarga deh nggak usah di depan panggung nggak usah buat YouTube nggak usah buat live show kan kadang keluarga suka kalau misalnya ketemuan suka kadang nyanyi dong nyanyi gitu kan kadang mungkin ada nyewa organ tunggal atau misalnya lagi nikahan lu diundang nikahan nih pastikan ada tuh ya itunya musiknya nyanyi latihannya begitu gua jebel agak gila mau temen mau saudara mau yang nggak kenal ngundang gua nikah gitu kan ya udah nyanyi aja masih nyanyi dong nyanyi apa lagu sejuta umat amai we guys gua pertama kali nyanyi guys ya Allah Allah itu bukan yang kamu video di sekolah itu pertama kali atau bukan itu rasa-rasa kemaluan bolanya sudah hilang itu tapi itu udah eh berapa-berapa udah beberapa kali lah orang-beberapa orang aku sampai bilang I love you sekarang aja udah malu banget ngeliatur I love you I love you anjir kayak gitu loh Hai dat untuk di luar Jakarta bisa nggak bang audisinya aku di Kupang ya bisa pokoknya gini namanya audisi itu adalah rekam diri lu di rumah masing-masing videonya kirim ke apa namanya ke Taraas masih laut email atau ntar kita bukanya sesuai tapi itu nanti ya bukan sekarang masa pada nanti akan di infoin kirim ke kita namanya audisi itu begitu begitu nanti kamu terpilih kamu langsung dikabarkan gua ongkosin lu dari sono kemari gua bayar dan tentunya selama kerja gua kasih makan kan masih selama syuting dikasih makan dan minum itu udah pasti nah tergantung tergantung tuh kalau gantung kalau cantik gitu masih sikris suruh sikris aja nih kata xxx Bang gua malu kalau ditanya kapan nikah apa kedepannya gua harus yang sering nikah bener biar bebas deh maksudnya begini biar puas ngomong lo malu ditanya nih kapan ikadu malu kan lagi ngebahas malukan kata kamu kalau malu kamu harus sering ngelakuin hal itu berulang kali sampai malu lagi berbeda terus bener biar gak malu akhirnya itu sih lu geblek kata brander dulu temen saya disuruh nyanyi malam malu ternyata dia lagi jadi tukang ngeri amat nyanyi malem-malem nggak apa-apa juga sih hah maksudnya gimana sih dulu teman saya disuruh nyanyi malam oh malu ternyata dia lagi jadi tukang kamu nyanyi dong gue benci ngomong gue penyanyi Bang dia malu pas malem-malem Hah ternyata di tukang kata seseorang nih buat yang dari kemarin-marin pengen bundir coba deh baca One Piece setengahnya ada alasan hidup buat lihat One Piece tamat salam itu gara-gara kemarin nih ada yang Saweria nggak salah pengen gantung diri gue bilang aja daripada gantung diri mendingan gantung baju lebih enak di dunia ini masalahnya lu mau gantung diri ya elah bro One Piece belum tamat Dragonball di remake Digimon belum tamat aduh jangan lu gantung diri enggak bakal bisa ngeliat kayak begituan karena lu gantung diri pasti neraka punya jangan eh amit amit yang baik jangan nih kata orang biasa tahu emang ngga golden boy ngga Bang Taulah mengalah wassernya kocak Iya gemak kocak bokep Golden Boy kamu tahu dong tahu tapi nggak pernah baca Taduh Golden Boy itu yang Bencayu 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 jadi dia sebenarnya dia anak muda yang pengen belajar Bencayu 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 tapi ketemunya cewek-cewek cantik dan sangat terus Iya betul Bang belajar-belajar Belajar-belajar, iya Dan dia ketemunya hoki terus dia mau belajar berenang Nyelip di Nyelip di Maggie Cuman gobloknya kenapa dia mesti berenang Di satu lane sama gurunya kan tolol Terus gurunya malah Bukannya malah Minggir goblok Gitu malah Gagal dia Niat geleknya gagal ya Udah dari angle lain, dari CCTV lain Itu sayangnya gak ada suara sih ya Padahal kalau misalnya ada suara itu tadi perampoknya Duit Eh kontol Dia jatuh dia lantang Rizky yang tidak boleh kita makan disebut Rizky ajing Rizky ajing Wah Ki Catherine gak nonton deh Tadi pasti yang nonton Rizky jatuh dia Rizky jatuh dia Rizky jatuh dia Mau beli pisang goreng bu? Kok masih jualan gorengan? Bukan kamu sudah jual diri pada orang kaya itu? Anjing Pro-rotin dong dietnya Jangan cuma celananya kamu pro-rotin Mau beli pisang goreng? Lemes banget mulutnya Mulutnya gampang banget Gampang banget minta dilindes Tew yang cakep kayak Anjing dia orang muka udah jelek Hatinya butut juga Tapi ada benernya sih ngapainnya tuh? Pro-rotin? Enggak gitu dong Dia udah dosa Tapi masih miskin Ya kan itu fitnah Kalau itu fitnah Yailah dia baru masuk ke otak juga Kalau gue jadi cewe yang cakep aja gue bilang Ibu aja yang pro-rotin Eh lupa sering di pro-rotin dulu waktu muda Sekarang kendor Langsung Apa nih? Aku evo Coba ulang-ulang Strike gak? Strike gak? Aku evo Sekali lagi ya strike gak sih? Pertanyaan Pertanyaan Apa? Dia naro apa di saku celananya? Emang dinaro? Oh naro aku tau Orang Apa nih? Hati-hati ya temen-temen Jangan dia lagi sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nawaitu Salir rakaitin sunnatil asha Allahu Akbar Ini film apa? Ini film apa? Ini film apa? Menabrak mobil yang sedang parking Gagal saat beraksi pelaku jambret Menabrak mobil sedang parking Oh Mampus lu Aduh Karma langsung ditempat Syukurin Mohon maaf ya Aduh Dosa nih Kenceng banget Pokoknya pencuri jambret Maling penipu Itu kalau lagi kena bencana Tuh gue seneng bener gitu Ya sebenernya gak boleh ya Eh berdua Tuh Ini di depan Dekat motornya Sebenernya gue gak boleh ya Kita ngomong gitu Mampus-mampusin orang Kita gak boleh Tapi kalau gue pribadi Karena pernah jadi korban penipuan Itu dong dia Gak sempet tobat Iya gak sempet tobat Yang suka ngambilin hak orang lain Syukurin Sama gam gue juga seneng kok Katanya Ada perasaan puas gitu ya Ada perasaan satisfied gitu ya Kasian punya mobil sih bang Betul Itu benar Tapi emang kayaknya udah di Apa namanya Karena ada kamera bukti Ditakdirin begitu deh kayaknya Bisa diminta tuh Sama yang punya mobil Kamera tadi CCTV tadi Buat asuransi Atau Ya tuntut Tuntut lah Enak aja Pak gak saya miskin pak Baco Apa ini ya Allah Sikok Eh Enggak ngerti sih ya Aku maksudnya Cuman Wui Bocah-bocah ini Memang gak jelas Oke next Ingat sekali lagi Judi tidak bikin kaya Bikin miskin Anda mau kaya Jangan judi Anda mau kaya Jangan judi Oh tapi bang Orang kaya kok main judi Eh goblok Orang kaya Main judi itu entertainment Kalau misalnya lo ngeliat di Las Vegas Segala macem Dia udah tau Disini gue bakal kehilangan duit Yaudah Kehilang orang kaya Kehilangan 10 juta Nyantai Lo kehilangan 10 juta Mencret Gitu Jadi jangan Judi itu tidak mungkin bikin kaya ya Bodoh sekali kamu Kalau misalnya judi itu bikin kaya Banyak orang bilang kan Wui bang Tapi gue gara-gara main judi Gacor Jadi dapat motor Eh goblok Lo main judi Dapat di bulan keberapi Sedangkan kalau lo nabung Cuman 10 bulan Mungkin lo dapat motor Mungkin lo main judi 14 bulan Ada soalnya Temen gue yang sampe ngebelain judi slot Sampai kaya gitu Ada temen-temen Kenalan sih jatuhnya Temen karena gak deket banget Wow Judi online bro Gue dapet motor dari judi online Berapa bulan lo main judi online Emang 14 bulan sih Harga motor Seandainya dia nabung 10 bulan Dapet itu bisa cash Goblok Tetep aja kayak Nggak Ini kan gini gini Masih banyak Bodo amat Syaratnya apa bang Bisa lolos audisi Hidotnya Biar saya bisa prepare Kita sih belum buka Masih lama Untuk itu Hidot Tapi yang pasti syaratnya bisa acting Jadi gini Ini sih Ini gini ya Ini bukan syaratnya hideout Tapi Gue pernah sama Bang Tara Suruh ngecast Yang namanya ngecast Kalau bisa acting atau enggak Suruh latihan di depan kamera Kameranya apa? Kamera handphone aja Lu rekam diri lu sendiri Mau pakai kamera belakang atau depan Terserah Waktu itu kan gue yang gatot Yang gatot yang buat lomba gojek Itu kan gue ngecast Coba Waktu itu ada 20 aktor Calon aktor lah ya 20-20 nya Latihan di depan Di depan kamera Sini ntar gue kasih tau Misalnya disuruh nangis Disuruh bahagia Disuruh ngomong serius Angle jelek Nggak apa-apa ya Namanya ngecast Itu gue cuma pengen lihat muka lo Nggak masalah angle jelek Nggak harus angle ke sinematik Nggak usah Pokoknya rekam pakai HP lo Gue pengen lihat muka lo Yang penting muka lo kelihatan Gue pengen Yang namanya ngecast itu Kita ngelihat muka Acting muka sama body language Itu yang kita cast Dan waktu itu Yang keterima Akhirnya ada namanya Koko Gumai Yang meranin Gojek itu Gatot Yang jadi Superman Itu one shot lo filmnya lo Syarat utamanya acting Bang Nggak perlu kayak sertifikat atau apa Nggak Kalau di bidang kreatif kami ya Kalau di kita Yang penting bisa acting Apa itu sertifikat Apa itu ijasa Nggak butuh Acting Bisa acting Gas Lu punya ijasa Atau nggak punya ijasa Bisa acting Gas Kalau kita gitu Kemarin kan yang Mbak Anet itu Nggak punya ijasa Perektingan gitu Maksudnya bukan sekolah acting Bukan sekolah drama Apa sekolah Sekolah perfilman Atau apa enggak Bisa acting Gas Sini �